Konflik bahasa antara Indonesia dan Malaysia tidak akan pernah berhenti. Para profesor luar negeri pun mulai paham mengenai hal ini. Nah berikut ini saran dari Prof. Kyoko Funada dari Jepang dalam konferensi pengajar BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing belum lama ini. Jadi sangat kesuka pilihan mana untuk sebagai bahasa internasional. Jadi kusimperannya, jika Indonesia dianggap mengarah penting di bidang ekonomi dan politik, lalu bahasa Indonesia dianggap bahasa ilmu, bahasa komunikasi internasional, bahasa ekonomi, bahasa daya cipta, serta diakui sebagai bahasa yang sesuai dengan bahasa resmi lain. Ada kemungkinan menjadi bahasa internasional. Dan untuk itu, kita orang bahasa harus berusaha mempertinggi butuh bahasa dan menyebarkan bahasa Indonesia yang baik, penting juga mengajar bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada orang Indonesia sendiri. Terima kasih. Indonesia pun telah memiliki strategi ampuh buat mengatasi Malaysia. Inilah yang akan dilakukan Indonesia, seperti dituturkan oleh Profesor Aminuddin Aziz. Saya baru selesai bulan yang lalu melakukan diskusi tentang petajalan internasionalisasi bahasa Indonesia. Saya undang mereka itu dari Kementerian Investasi, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pertahanan, dari Sekretariat Negara, dari Kementerian Agama. Mereka semua bersepakat, ya kalau begitu mari kita kerjakan bersama-sama. Saya katakan secara perdagangan mungkin lebih mudah. Misalnya nih, produk Indonesia, urusan dibaca atau tidak oleh orang yang membeli di luar negeri, paling tidak di situ ada teksnya berbahasa Indonesia. Toh kita juga, kalau misalnya membeli sabun gitu ya, misalnya kita, atau membeli pasta gigi atau apa, yang diproduksi di Thailand misalnya. Kan ada tulisan bahasa Thailand tuh, aksara Thailand, apa kita ngerti atau enggak? Kita mungkin tidak ngerti, tapi paling tidak kita lihat gitu. Kita ingin melakukan itu, gunakan bahasa Indonesia dalam produk-produk Indonesia yang diekspor. Teman-teman dari Kementerian Perdagangan setuju. Baik, nanti akan kita lakukan. Saya minta kepada teman yang ada di Kementerian Investasi, saya bilang, Pak, nanti syarat investasi itu mereka harus menggunakan bahasa Indonesia untuk produk-produk yang kemudian dijual ulang. Kata mereka, setuju. Ini yang saya sebut sinergi dan integrasi di antara para pelaku. Antara aktor ini, diplomasi bahasa. Teman-teman dari Kementerian Pertahanan juga sama seperti itu. Dari Sekretariat Negara seperti itu. Nah, dulu ini tidak digerakkan. Nah, untung sekarang mereka diundang, kemudian kami ajak bicara dan mereka bersepakat. Ada strategi pertama itu. Yang kedua, itu konsisten dan berkelanjutan sambil terus memperluas wilayah sasaran. Strategi kedua, perseteruan dalam tanda petik dengan pihak Malaysia antara memilih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di forum ASEAN itu tidak akan pernah berhenti, saya katakan. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun tanggal 1 April kemarin ini, Perdana Menteri, Perdana Menteri Yaakub berpidato, saya masih ingat terus tanggal 1 April gitu ya, terngiang-ngiang gitu. Beliau begitu yakin Presiden Jokowi sudah menyetujui. Saya katakan, gak apa-apa, itu tanggal 1 April. April Mop, anggap saja itu. Gitu. Karena gak mungkin, ya. Di ASEAN ini, kesepakatannya adalah working language-nya bahasa Inggris. Tapi, negara-negara anggota ASEAN, itu boleh menggunakan bahasanya ketika bersidang. Tuan rumah memiliki kewajiban untuk menyediakan penerjemah. Begitu. Jadi, kalau misalnya kita mengadakan sidang di Jakarta nih, menggunakan bahasa Indonesia. Orang dari Vietnam gak ngerti bahasa Indonesia. Maka ada kewajiban kita sebagai Tuan rumah untuk menyediakan penerjemah apakah ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Vietnam. Untuk orang, katakanlah orang Filipina, karena dia tidak mau menggunakan bahasa Inggris, misalnya maunya dengan bahasa Tagalog, kewajiban Tuan rumah itu menyediakan penerjemah untuk bahasa Tagalog. Nah, daripada bertengkar terus dengan Malaysia, saya katakan, kita bidik sekarang yang lebih luas. Maka, nah, strategi lompatan katak saya, misalnya, saya bicara dengan teman-teman di UNESCO. Ini, diplomasi sedang saya lakukan nih dengan teman-teman di UNESCO. Salah satunya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, walaupun temanya nanti, tahun 2023, tentang bahasa Ibu Internasional, tapi kan itu menjadi forum bagi kita, bangsa Indonesia, untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Karena apa? Indonesia disetujui untuk menjadi co-organizer untuk peringatan hari bahasa Ibu Internasional. Yang disebut dengan International Mother Language Day. Tanggal 21 Februari 2023. Ini diplomasi ke wilayah UNESCO. Kemudian, tahun depan, Indonesia itu akan menjadi bagian dari Board of Directors di UNESCO. Saya katakan, perkenalkan Indonesia, perjuangan menjadikan bahasa Indonesia tanpa pertumpahan darah, itu menjadi memory of the world. Nah, ini kan bagian diplomasi. Jadi jangan berkutat saja di ASEAN gitu. Maka lompat sekarang ke forum dunia. Dua hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, bicara dengan seorang kawan yang selalu menjadi utusan Indonesia di organisasi konferensi Islam. Oki. Dia mengatakan, Pak Amin, katanya, yang sedang diusahakan saat ini, selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, menjadi bahasa resmi di negara-negara Oki, itu adalah bahasa Melayu. Eh, saya katakan, eh, sebentar, sebentar. Jangan sampai termakan oleh isu Melayu. Karena dia kaget gitu ya, saya bereaksi. Terus kata dia, jadi harus apa saya ngomong? Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Jadi akhirnya saya harus ceramahi dulu dia nih. Kita ketemuan aja deh. Saya katakan, baik. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.